The Most Highly Requested Video MIUI MENCELAH YANG MEMUJA-MUJA Seolah-olah brand ini udah sempurna Dan gak ada kurangnya Padahal Ya banyak banget kurangnya Kalau dari point of view gue Setidaknya ada beberapa Misalnya Brand and communication strategy mereka Sales strategy mereka Community mereka Dan sudah pasti yang berhubungan dengan produk Yaitu software mereka Kita akan bahas kekurangan-kekurangan tersebut Di video kali ini Dan menjawab Apa yang Xiaomi bisa lakukan Untuk mengatasi hal tersebut Oh iya buat yang baru klik video ini Dan datang ke channel gue Gue ucapkan welcome Selamat datang Di channel ini gue bikin konten gadget Dan teknologi yang gak melulus Soal unboxing Impresi pertama atau review Namun gue tarik lagi Ke berbagai macam aspek Seperti desain Marketing Psikologi Bahkan filosofi Mudah-mudahan bisa menjadi penyegaran Di antara konten-konten teknologi Yang udah ada dan keren-keren Di video kali ini Gue akan meneruskan Salah satu seri channel gue Yang membahas software OS Atau skin dari brand-brand smartphone Gue udah pernah mereview iOS Gue udah pernah mereview One UI Dan sekarang MIUI Tapi sebelum kita bahas tentang MIUI Kita gak akan bisa lepas dari brand Xiaomi Secara keseluruhan Dari segi produknya Marketingnya Dan komunikasinya Menurut gue Brand DNA-nya Xiaomi Udah bagus banget Dalam menyasar ke target marketnya Walaupun menurut gue Ada kekurangannya juga Mari kita bedah dikit Amazing product Anest price Ini adalah brand DNA Yang berbicara tentang Apa yang mereka tawarkan Dan cost yang harus kita berikan Sebagai konsumen Amazing product Tentu aja debatable Apa yang membuatnya amazing Inovasinya kah Teknologinya kah Desainnya kah Fitur-fiturnya kah Atau apa What makes it different Than any other products Anest price menurut gue Malah lebih abu-abu Komunikasinya What really is Anest price Menurut gue ini Segedar cara pintar Untuk bilang Murah Terjangkau Value for money Dan lain-lain Anyway itu Bahasa branding Dan marketing lah ya Intinya sekarang Brand image-nya Xiaomi Adalah Harga murah Speks tinggi Produknya jadi amazing Karena price-nya yang Anest AKA Murah Dan formula ini Yang sukses Mendorong kesuksesan Xiaomi Dengan kiprahnya selama ini Mereka yang Gadget entusias Dan sekaligus Price conscious Merasa punya hero baru Karena mampu Memiliki gadget Dengan spek tinggi Dengan harga Yang bisa mereka jangkau Dan akhirnya Berujung pada Jargon toxic Yang semakin tenar Beberapa tahun terakhir Yaitu Mending Xiaomi Mereka para media Reviewer Dan content creator Merasa punya headline Yang cukup atraktif Yang akan memancing Para penonton Untuk melihat konten mereka Dengan ekspresi-ekspresi Xiaomi udah gila Xiaomi tambang Nga masuk akal Xiaomi bikin ulah lagi Dan lain-lain Setiap event launching pun Selalu diwarnai Dengan rutinitas yang sama Presentasi dengan Mengglorifikasi Speks yang tinggi Dengan fitur-fitur Yang kalau dilihat Ya gak terlalu signifikan Bedanya dengan Produk-produk kompetitor Dan jangan lupakan juga Tabel Perbandingan Speks Dengan produk kompetitor Diakhiri dengan Gong Harga yang jauh lebih Murah dari kompetitor Boom Oh iya lupa Pas flash sale pertama Produknya pun Seringkali goib Rutinitas yang selalu berulang Hingga mulai Terasa membosankan Gue selalu percaya Harga yang kita bayar Akan selalu berbanding lurus Dengan apa yang kita dapatkan Beli HP mahal Ya kita akan dapatkan Kualitas produknya Secara utuh Dan kalau ngomong Secara utuh Ya berarti gak cuma satu hal Tapi banyak faktor Yang pada akhirnya Berujung dengan Apa yang dinamakan User experience Dan user experience Yang menyenangkan itu Adalah hasil dari Dua faktor yang Saling bersinergi Hardware Dan software Sebasih-basihnya kalimat Spek tinggi Tidak menjamin User experience Yang menyenangkan Ya itu memang benar Karena mengagung-agungan spek Seolah-olah hanya melihat Dari satu sisi mata koin Dan kalau gue boleh milih Antara hardware dan software Gue akan selalu milih Hardware standar Dengan software yang stabil Kenapa? Well at the end of the day Hardware hanya akan Berjalan di belakang Yang berinteraksi dengan kalian Setiap saat adalah Software Loh kok UI-nya Membagongkan gini sih? Software Management RAM-nya kurang oke nih? Software Background apps gue Kenapa di-kill mulu ya? Software Kok banyak iklan sih? Soft Well ini bisnis model sih Kita akan kembali lagi Kesini nanti Dan kalau ngomongin HP Xiaomi Menurut gue Tidak ada PR yang lebih berat Buat diselesaikan Xiaomi Selain dari MIUI-nya Menurut gue Gak ada yang lebih Mengkhawatirkan Pada saat kalian Beli suatu HP Yang ada di pikiran Pertama kalian adalah Install custom ROM Agar experience-nya Jadi lebih nyaman Dan herannya ini Malah jadi semacam Solusi semu Sekaligus alasan Bagi para pembela brand-nya Agar brand-nya Selalu terlihat sempurna Ya elah Install custom ROM aja kali Beres Gak masuk akal banget Udah ngeluarin duit Tetap disuruh ribet lagi Buat yang belum pernah pakai HP Xiaomi Jadi belum tahu experience-nya Atau sama sekali Gak ngerti konteksnya Tenang Gue akan kasih kalian gambaran Betapa mengkhawatirkannya Performa dari MIUI Melalui link survey Yang gue lakukan Di Twitter berikut Dan itu based on Pengalaman asli orang-orang loh Bukan cuma gue yang ngomong Link tweet-nya Nanti akan gue sertakan Di deskripsi Nah Kalau kalian mau lihat Rostingan MIUI Silahkan cek link tersebut Di video kali ini Gue hanya akan bahas Beberapa hal yang menurut gue Penting sebagai gambaran besar aja Seperti apa menurut gue MIUI ini Dan apa yang mungkin Bisa dilakukan Xiaomi Strategically Untuk keluar dari masalah ini Let's go Pertama Sebagai mana halnya kalian Gue suka smartphone dari Xiaomi Seri Redmi Note Mulain dari 7, 8, 9, 10 Gue pakai semua Poco F3 Itu masih jadi HP mid-range Terganteng Versi gue Gue cinta produk-produk tersebut Namun sekali gue sedih Karena setiap review Kesimpulan besar Yang harus gue berikan Selalu I wish Software-nya bukan MIUI Ya gimana ya Gue gak bisa rekomen HP Yang tiba-tiba Fingerprint sensor-nya Bermasalah Lalu diikuti dengan Boot loop Seperti yang kejadian Di Redmi Note 10 Pro gue Atau HP yang Setelah unboxing Dan initial setup Tiba-tiba Homescreen-nya kosong HP-nya gak goip Homescreen-nya goip Seperti kejadian Di Poco F3 gue Dan gue sebagai Reviewer Dan content creator Yang punya stok HP Lumayan banyak Mungkin punya privilege Untuk gak panik Gak kebayang Kalau ini kejadian Ke kalian semua Ya untungnya Customer care-nya Xiaomi Cukup sigap Dan semua problem ini Bisa cepat teratasi So Hal itu bisa gue Apresiasi dengan cukup tinggi Makasih Xiaomi Mantap Oke kita balik lagi Ke MIUI Again untuk detail Terkait masalah-masalah Yang dihadapi banyak orang Silahkan ke link tweet Yang ada di deskripsi Di video ini Gue cuma akan bahas Tiga hal utama Yang jadi problem Terkait MIUI Dan mudah-mudahan Tiga hal ini Bisa mewakili Semua masalah tersebut Tiga hal tersebut Adalah UI design Update Dan iklan Mari kita bahas Secara mendalam Satu persatu UI design Ekspresi-ekspresi Yang tercetus Dari pengguna MIUI Terkait hal ini Adalah Terlalu mirip iOS Ekspresi ini Sebenarnya Berada di area Abu-abu Mirip iOS itu Maksudnya gimana Bagus kah Boring kah Atau Kurang kreatif ah Maksudnya ini Dari iOS Dan kalau gue boleh Simpulkan Sebenarnya Masalahnya adalah Asumsi gue Xiaomi tidak punya Team design khusus Untuk mengatasi Masalah ini Xiaomi meng-copy Apple Adalah hal yang Telah kita lihat Dengan jelas Sejelas mentari pagi Mulai dari produknya Komunikasinya Hingga design UI-nya Tapi seperti yang Pernah gue bahas Di salah satu video gue Akan ada perbedaan Yang besar Antara meng-copy Tampilan Dengan meng-copy Filosofi Dan kita semua tahu Meng-copy tampilan Tanpa tahu Filosofi Hanya berujung Pada user experience Yang buruk Dan itu adalah Problem utama Dari MIUI design Lack of philosophy Gak jelas Design thinking-nya apa Dan hanya berujung Pada terlalu mirip iOS Mari kita explore sedikit Sedikit aja Lihat control panel Antara MIUI dan iOS Yang by the way Bisa diakses Dengan gesture yang sama Swipe ke bawah Di bagian kanan Untuk control panel Swipe ke bawah Di bagian kiri Untuk notifikasi Sama Secara tampilan Mungkin terlihat mirip Tapi lihat perbedaan Antara keduanya Dan ini menyangkut Efisiensi Di dalam mendesain UI Untuk experience Yang lebih baik Control panel iOS Terlihat clean Straightforward Kalian hanya melihat Panel yang kalian perlukan Dengan menyisakan Banyak space di bawah Gesture action pun Terlihat minimal Hanya tap Atau slide Untuk brightness Atau volume That's enough Control panel Should be simple Swipe And tap to set That's it Bandingkan dengan MIUI Yang berantakan Terlalu banyak icon Yang tidak perlu Secara gesture pun Rumit banget Udah swipe ke atas Bisa swipe lagi ke bawah Buat nyari control panel Yang mau kita aktifkan Control panel design Harusnya gak serumit ini Again Lack of philosophy And design thinking Satu lagi deh Terkait UI Mari kita ke App drawer Fitur yang akhirnya Ada di MIUI Fungsi app drawer Adalah tempat Dimana semua apps Bisa ditemukan Dan itu yang biasanya Kita lakukan Pada saat kita ke app drawer Menemukan app Yang ingin kita cari Dan di app drawer Pada MIUI Kita bisa menemukan UI design Yang menurut gue Tujuannya memudahkan Tapi malah gak efisien Contohnya Ngapain app drawer Dibagi berdasarkan Kategori lagi Selain membuat tampilan Yang tidak simple Gesture untuk melakukan action Malah bertambah lagi Selain bisa swipe up Atas bawah Bisa swipe kanan kiri Dan ada tombol search juga Logikanya pada saat Orang ke app drawer Ya dia langsung nyari Dengan cara swipe up Atau down Atau kalau mau cepat Ya search Terus ketik aja Ngapain segala Ada kategori lagi Niatnya mulia Ingin memudahkan Tapi implementasinya Malah membagongkan Intinya Xiaomi Perlu dedicated design team Yang keren Untuk merevamp MIUI Dan bukan sekedar polesan Tapi benar-benar Jadi sebuah OS yang baru Yang kuat di konsep Filosofi Dengan design thinking Di belakangnya Yang terimplementasi Dengan baik Di UI nya Sebagai contoh Lihat Apple atau Samsung Mereka punya Satu halaman khusus Yang menjelaskan Tentang filosofi Dan design thinking Dari iOS Atau One UI Ya ini sebenarnya Guideline khusus Untuk developer sih Tapi dari sini Kita bisa melihat Bahwa dua brand ini Serius soal UI design Dan gue tidak melihat Itu di Xiaomi Apakah bisa Xiaomi melakukan Rebranding Dan revamp Besar-besaran Terhadap MIUI Bisa banget Dan ini akan Mengubah segalanya Ya inget-inget aja Apa yang dilakukan Samsung Yang revamp Dari touchwisk Ke One UI Pengaruhnya Besar banget Well at least Itu yang sekarang Bikin gue betah Pake Samsung Dulu mah Waktu pake touchwisk Tamit-tamit deh Mending pake MIUI dulu Tapi sekarang Malah kebalik Itu pertama Soal UI design Kedua soal update software Menurut gue ini sering terabaikan Padahal sebenarnya Sangat fatal Sebagai pengguna gadget Software update Adalah hal yang paling Kita tunggu-tunggu Setiap waktu Apakah itu Untuk penambahan fitur Perbaikan Atau setidaknya Security patch update Yang harusnya Sesering mungkin Smartphone kita Yang selalu terhubung Dengan internet Adalah celah Paling rawan Dalam hal security Bayangkan Semua data Informasi berharga kita Ada pada smartphone Dan itu Terekspos Dengan dunia luar Sistem dari smartphone Kita seharusnya Melakukan perlindungan Yang ketat Atas itu semua Dan itu yang dilakukan Oleh security updates Yang seharusnya Ada secara rutin Sebagai perbandingan HP Samsung Galaxy A52 Saat ini Security patchnya Ada di Agustus 2001 Which is bulan ini Sedangkan Mi 10 ini Juni 2021 Berarti 2 bulan ini Nggak ada update Kebayang nggak Ada bugs Dan ancaman security Apa Yang ada di HP ini Analoginya gini deh Mana yang membuat Kalian merasa aman Satpam atau security Komplek yang Sering patroli Dan ngecekin rumah kalian Atau satpam Yang jarang kelihatan Batang hidungnya Kira-kira kayak gitu Analoginya Ketiga kita bahas hal Yang paling banyak Dikelukan juga Dari MIUI Apalagi kalau bukan Iklan Gue udah pernah bahas Point of view gue Dalam melihat iklan Di HP Xiaomi adalah Bukan sebagai kekurangan Tapi konsekuensi Konsekuensi brand Xiaomi Seperti yang kalian kenal Saat ini yaitu Spek tinggi Harga bersahabat Harga nggak masuk akal Harganya nggak ngotak Xiaomi merusak pasar Dan lain-lain Well there's no free lunch Udah harga HPnya Lebih terjangkau Dibanding yang lain Masa kalian nggak mau Terima konsekuensinya Dengan disodorkan iklan Kalian boleh membeli HP Xiaomi Dengan harga yang lebih murah Dibanding kompetitor Tapi kalian membayar sisanya Dengan iklan yang kalian tonton Apakah Xiaomi bisa menghilangkan ini Ya susah Karena ini bisnis modelnya mereka Margin kecil Bahkan mungkin nggak ada Dari hasil jual gadget Yang harganya lebih murah Ambil untungnya gimana Ya taruh iklan aja Di gadget yang dijualnya Dan ambil revenue dari situ Model bisnis yang brilian sih Menurut gue Dan kalian tau nggak Kalau Xiaomi itu bukan tech company Tapi internet company Ya kebetulan aja mereka jual gadget juga Sumber revenue internet company Dari mana? Ya salah satunya dari Paid advertising Tapi ya model bisnis kayak gini Bukan cuma ada di Xiaomi Sama aja kayak Amazon Jual Kindle Kindle kan ada adsnya Ada juga Kindle yang nggak ada adsnya Nah mungkin ini bisa jadi Salah satu cara Xiaomi Untuk mengatasi concern konsumen Terhadap iklan ini Kenapa nggak bikin dua versi Smartphone Xiaomi Satu ada iklannya Dengan harga lebih murah tentunya Satu lagi bebas iklan Dengan harga yang lebih mahal Coba deh gue kasih pertanyaan ini ke kalian Kalau ada opsi kayak gini Kalian tertarik nggak Buat beli HP Xiaomi Yang sedikit lebih mahal Tapi bebas iklan Tulis di kolom komentar Atau Atau jangan-jangan ya Jangan-jangan ini ya Mungkin ini kenapa Akhirnya Redmi Jadi sub-brand sendiri Seri Redmi adalah Smartphone Xiaomi Yang tetap ada adsnya Dan seri Mi adalah Smartphone Xiaomi Yang udah nggak ada adsnya Nggak tau lah Just a wild guess Oke dari ketiga hal tadi Yaitu UI design Security dan iklan Jelas MIUI adalah Penghambat Xiaomi Untuk terus bisa bersaing Dengan merek-merek lain Ya jujur aja Selama ini Xiaomi Bisa bersaing dengan Brand-brand besar lain Seperti Samsung Dan tetap jadi pilihan Hanya karena harganya Yang lebih affordable Bukan karena Keseluruhan performance Yang dibalut dengan User experience Yang menyenangkan Dan masalahnya Konson tentang MIUI ini Bukan hanya dirasakan Pada smartphone-smartphone Kelas entry level Atau mid-range Yang mungkin masih bisa Dianggap sebagai Konsekuensi dari Harga yang lebih murah Namun pada saat Concern itu Masih ada pada Smartphone kelas flagship Seperti Mi 10 Atau bahkan Mi 11 Ultra Jelas ini adalah Masalah besar Bagi Xiaomi Udah beli HP Xiaomi Belasan juta Masa masih ketemu Problem-problem Ketidakstabilan Yang disebabkan oleh Software yang tidak reliable Mudah-mudahan ada Perbaikan dari Xiaomi Kedepannya Seru banget pasti Persaingannya Kalau Xiaomi Udah punya software Yang keren Stabil dan mumpuni Guys terima kasih Udah nonton video ini Gimana menurut kalian Tentang video ini Suka? Nggak suka? Ini adalah salah satu Most requested video Yang sempat tertunda lama Sekarang udah lunas ya Tulis pendapat kalian Tentang video ini Pertanyaan untuk kalian Apa yang paling kalian suka Dari HP Xiaomi Dan apa yang paling kalian Tidak suka dari HP Xiaomi Tulis di kolom komentar Seperti biasa Klik like Kalau kalian suka video ini Dislike aja kalau nggak suka Follow Instagram Buat tangan blank Cek link di deskripsi Untuk informasi yang lebih lanjut Tentang video ini Thanks for watching I'll see you next time I'll see you next time I'll see you next time